Halo, saya Gebeg dari Staring, PowerPunk, endorsement dari Ludwig dan Jiljian Simbal, Cetra Intirama. Saya akan menjelaskan alat-alat yang saya pakai. Ini snare Ludwig Black Beauty brush on brush. Terus drum Ludwig Epic, terus saya pakai pedal Pell Eliminator, lebih nyaman pakai yang ini aja, lebih nyaman, lebih simpel. Terus produk paling pertama si pengeluarin pedal yang saya pakai sampai dengan sekarang. Saya belum pernah ganti-ganti pedal lagi. Terus Simbal, Hi-Hat pakai K Hybrid, top. Ok, terus Crash pakai Hybrid 18, terus Ride pakai Hybrid Custom 21, Crash Apedis Jiljian 20, dan China Oriental ukuran 18. Ini semua alat yang dipakai, termasuk ini stick. Saya pakai dari heartbeat stick. Sama ini endorsement juga. Jadi semua yang dipakai, semua adalah endorse dan gratisan. Kalau Gebek sih lebih senang nyari yang rock. Ya, kalau misalkan operatornya ingin dilihat dari ruangan kali ya, kayak gini tuningnya ngikutin operator. Kalau terlalu low, dia menangin dikit. Jadi, kalau saya sih pribadi, kalau misalkan nyari song, tetap yang rock banget loh. Semua saya mengedolakan drummer Indonesia. Drummer Indonesia semuanya cerdas. Drummer Indonesia semuanya keren. Drummer Indonesia semuanya totalitas dan loyalitas. Itu yang sangat penting. Dan saya mencintai drummer yang attitude-nya oke. Itu aja. Semua, enggak ada yang jelek saya nge-pans semua sama drummer-nya. Kecuali kalau ditanya drummer inspirasi saya adalah Mike Portnoy. Itu aja. Mike Portnoy. Kalau jujur, kalau lihat Ludwig adalah cita-cita yang mungkin, enggak tahu gebek tiba-tiba pakai Ludwig. Ini drama, drum cita-cita saya yang diimpikan. Lihat Bonham, John Bonham. Terus lihat dulu kayak Matsorum pakai Ludwig. Terus Billy Creamer. Terus banyaklah yang pakai Ludwig. Terus tiba-tiba gebek pakai Ludwig itu adalah salah satu cita-cita dan impian saya yang luar biasa. Kalau jiljian dari dulu. Saya adalah salah satu orang yang sering pakai jiljian. Cuman jiljiannya di studio ke studio. Berhubung jiljian itu harganya ya namanya juga simbal terbaik di dunia gitu ya. Jadi dulu ingat waktu saya punya jiljian cuman jet custom. Itu harganya ya mulai-mulai-mulai sangat murah dan beli bekas. Dan bangga punya jiljian pada saat itu. Tiba-tiba saya tiap studio nemuin jiljian. Kalau latihan nemuin jiljian itu ibarat nemuin salah satu pemandangan yang indah. Jadi pas kebetulan saya dapet endorse jiljian itu cita-cita dan juga apa namanya rejeki yang luar biasa. Akhirnya saya sampai saat ini memakai jiljian terus. Kalau yang pasti enggak lepas mas ner sama pedal. Itu kenapa sih AG Black milihnya Black Beauty? Ya Black Beauty itu kemarin kan waktu habis kontrak saya ditawarin lagi. Tiba-tiba saya kan coba minta Black Beauty minta dua. Akhirnya di asesnya satu. Wah kaget juga dikasih Black Beauty soalnya kan itu harganya lumayan. Ya mahal terus dia barangnya kan premium juga butik. Terus itu salah satu sener yang saya dambakan. Ternyata saya pakai sekarang dan pas waktu pakai Black Beauty yang ini yang brush on brush. Ukuran 14 ke 6. Semuanya banyak yang iri. Saya pakai yang Ludwig Black Beauty terus gratis. Sampai dengan saat sampai sekarang saya mau manggung dimanapun kan kalau manggung dimanapun. Kalau misalkan di luar pulau kayak kita enggak bisa bawa drum gitu terus mereka yang menyediain gitu. Drum kita pakai selalu bawa snare termasuk kemarin tur Jepang, tur Eropa, snare sama simbal. Itu saya selalu pakai. Soalnya kan mahal kan ya biaya itunya bagasinya gitu. Kalau dari saya sendiri Black Beauty apakah pas sama kalau... Wah udah gak bisa dibilang dengan kata-kata. Itu mah udah gak bisa ditinggalin. Amar! Ini kenalin nih. Yang selalu membesarkan karir Gebek dan band saya nih. Masa insya Allah sih selalu membuat sesuatu karya yang berhubungan dengan drum. Cita-cita saya pingin mempunyai sebuah rumah musik yang kayak dulu rumah musik karir Rusli tapi saya pingin mempunyai rumah musik yang di dalamnya ada drum terus orang-orang masuk ke tempat saya itu bisa jamming, bisa nyobain drum saya, setting drum saya dipasang terus ada kafenya terus ada studionya dan lain-lain lah. Mudah-mudahan tercapai kalau ada yang nonton, mudah-mudahan ada yang nonton, ada yang mau support silahkan langsung hubungi saya aja. Cita-cita saya satu lagi belum tercapai ini soalnya modalnya gede. Ya kalau tetap selama masih sehat saya pasti terus berkerja dengan band-band saya terus membuat sesuatu karya dibalik alat musik drum. Kalau saran saya sih tetap semangat aja main drum terus jadikan aja bahwa main musik itu adalah suatu hobi dan juga olahraga aja kan main drum banyaknya keluar keringet biar menyehatkan main drum itu. Main drum itu adalah salah satu, menurut Gebeg sih, salah satu alat musik yang paling mencerdaskan kita. Soalnya otak kiri kanan jalan, tangan kiri kanan jalan, kaki kanan kiri jalan, konsentrasi penuh. Terus kita duduk paling belakang, tanggung jawab paling depan. Dan kalau misalkan kita hancur, semuanya instrumen yang di depan kita pasti hancur. Jadi drummer itu sangat bertanggung jawab di dalam sebuah komposisi musik dan band. Jadi jadikanlah alat musik drum itu sesuatu yang menurut kamu indah dan juga harus dijaga sampai kapanpun. Dibersihin, dicintai dulu lah, dibersihin dan lain-lain. Kalau misalkan kita nge-band, ada istilah aduh nge-band gini-gini aja, jangan butuh sarapan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada rejekinya lah. Suatu hari rejeki dan cita-cita itu bakalan tercapai buat kalian semua. Saya juga gak bakalan mimpi jadi endorsement Ludwig dan Jillian dan heartbeat sampai dengan saat ini. Jadi kalau itu semuanya berhasil, berarti itu adalah sebuah bonus. Jadi kita tetap survive aja dalam bermusik. Karena kan kita musiknya, nge-bandnya musik-musik AGB kan, musik-musik ekstrim. Yang ya gak bisa menghasilkan sesuatu yang gede gitu, kadang-kadang ya, kadang-kadang ya, kecuali kita diemnya di Eropa gitu ya. Kita pasti kerja tadi disitu gitu, main musik. Tapi sekarang juga, misalnya dari drum aja pekerjaan yang paling konsen gitu. Yang lainnya mah anggap aja, itu mah sampingan. Jadi, buat drummer-drumer muda, terus aja main drum. Kalau selama main drum itu dinikmati oleh kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih.